Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa pekerja pengolahan limbah daur ulang plastik di Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, ditemukan tewas di dalam mesin pencacah plastik daur ulang. Diduga korban mengantuk sehingga terpeleset ke dalam mesin. Pekerja bernama Sariman ditemukan sudah tidak bernyawa oleh rekan-rekan kerjanya di dalam mesin pencacah plastik daur ulang pada Jumat kemarin. Diduga korban terpeleset dan masuk ke dalam mesin karena mengantuk. Korban yang baru bekerja selama dua pekan di pabrik tersebut bertugas memasukkan barang bekas ke dalam mesin. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah menutup pabrik dan telah memeriksa tiga orang saksi termasuk pemilik pabrik. Polisi juga masih mendalami izin usaha pabrik. Sementara jasad korban telah dibawa pulang keluarga ke Blora, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Sementara jasad korban, Jawa Tengah untuk memasukkan barang bekas ke dalam mesin. Oh ini bahannya. Ini bahannya. Ini bahannya. Ini bahannya. Ini bahannya. Ini bahan. Ini bahannya yang plastik pokoknya. Ini yang biasa buat aku, sih. Biasanya buat aku sih, ya kan? Terima kasih.